Kita akan bersama melihat daripada serial ini dari Imamat Rajani Bagaimana kita melayani berbagai nilai kehidupan Kita memahami akan Imamat Rajani ini seperti apa Inspiration behind the skin adalah Ketika adanya persekutuan hamba Tuhan Nasional setahun yang lalu di Sombor Dari gereja Kristus Rahman di Indonesia Saya melihat ada berkumpul dua ratusan hamba-hamba Tuhan Dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam sinode GKRI Dan saya melihat orang-orang luar biasa Karena mereka-mereka yang merintis pelayanan gereja dari kecil sampai menjadi gereja besar Lalu berkumpul menjadi satu dalam GKRI Saya lihat itu orang-orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa Tapi jadi pertanyaan apakah mereka ini imam-imam kerajaan itu? Coba kita lihat apa artinya imam-imam kerajaan itu Kalau kita lihat dari pertama Petrus pasal 2 ayat 9 Dikatakan sudah kita belajar Kita adalah generasi terpilih Nah sekarang bagian kedua Royal Preachord Artinya imam-imam kerajaan Kalau mau dibilang kata gitu Dikatakan Basileon Hieratheuma Jadi Basileon Hieratheuma Artinya apa? Basileon itu adalah Royal Kemudian Hieratheuma itu artinya imamat Lembaga keimamat Nanti coba kita lihat Artinya sepertinya adalah Basileon itu artinya palace Artinya istana Atau Royal Kerajaan Jadi berhubungan dengan hal-hal kerajaan Dan kemudian kalau dikatakan Hieratheuma Artinya ini adalah aktivitas resmi keimaman Jadi imamat Jadi aktivitas resmi Sesuatu yang resmi Oficially Tentang keimaman Sehingga kalau kita melihat seperti ini Kita baca daripada Keluaran pasal 19 ayat 6 Kamu akan menjadi bagiku imam kerajaan Dan bangsa yang kudus Inilah semuanya firman yang harus kau katakan pada Israel Jadi rancangannya itu sudah sejak dulu ada Tentang menjadi kerajaan imam Atau dikatakan dalam bahasa Ibrannya Dikatakan Jadi dikatakan tentang Kalau saya terjemahkan itu adalah Holy Nation Atau dapat kita lihat seperti ini And you dan engkau Kamu Shall be akan menjadi bagi saya To me A kingdom of bridge Jadi imam-imam kerajaan Mam leket kohanim Nah coba kita lihat apa artinya Kalau kita lihat Mam leket itu dari kata mam Lakah yang artinya kerajaan Kedaulatan Kekuasaan Atau pemerintahan Sedangkan Kalau arti daripada Kohanim itu dari kata Kohen yang artinya Bridge Imam Nah dari sini kita bisa melihat bahwa Konsep akan kerajaan imam Itu sudah ada Sejak dari Eksodus Tetapi punya proses berjalan Kalau dari PL kita melihat bahwa Ada suku imam Ya artinya Levi Harun dan anak-anaknya Itu bagian dari Yang Tuhan pilih untuk melayani Sebagai imam Bagi Israel Tetapi dalam perjanjian baru Ini menjadi berubah Karena Kerajaan imam itu artinya Pak imamat Orang percaya Artinya semua orang percaya Yang sebelumnya diberikan anugerah-anugerah Seperti yang kita sudah baca dari Serial yang lalu Dimana semua orang percaya Yang adalah pendeta Kemudian penginjil Gembala Atau dosen guru sekolah minggu Atau guru di sekolahan Pengajar Yang orang Kristen Orang percaya Itu adalah sebenarnya imamat Kerajaan Nah itu ada juga Presbyter Majelis itu Penatua dan dia Dan juga Asyar Yang melayani sebagai Penarima tamu Semuanya itu adalah Imamat rajani Pelayanan komisi Orang-orang yang mengurus Pengurus artinya Koster juga demikian Atau kita bilang Ada yang punya bapak Ada yang punya ibu Ada yang punya kakek Yang melayani keluarganya mereka Itu juga menjadi Imam kerajaan Atau pembantu rumah tangga Atau pelayan-pelayanan sosial lainnya Banyak Hampir semua orang percaya Atau semua orang percaya Yang mendapat anugerah Daripada roh kudus Itu adalah imam-imam kerajaan Tuhan Ya Dan imam-imam kerajaan ini Yang harusnya Memperlihatkan Kebesaran Tuhan Memujikan Atau kebesaran Tuhan Kepada orang lain Sehingga orang lain Memuji Tuhan juga Ya Dan menjadi berkat Kita menjadi berkat Bagi orang lain Ya Ada juga yang di internet Ingat bahwa Ada WA yang Yang saya gambarkan Seperti ini Yang kemarin saya gambarkan Nah kalau kita melihat Dari rekapitulasi Yang kita sudah lihat Dari kata-kata Layanilah Seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia Yang telah diperoleh Tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik Dari kasih karunialah Layani Ya Karena kita sudah diperlengkapi Maka kita perlu melayani Dan kita menjadi imam-imam kerajaan itu Atau dikatakan Seperti John Paper berkata Saya mengingatkan lagi Saya bahas dalam bahasa Indonesia Karunia karunia tersebut Bukan hanya untuk segelintir orang Namun untuk semua orang Dan setiap orang percaya Mempunyai kemampuan Yang diberikan oleh roh kudus Dan dapat digunakan Untuk memuatkan orang lain Saudara punya kemampuan itu Kita semua punya kemampuan itu Ya Atau dikatakan Dan merupakan kebahagiaan tertinggi Saya sangat suka cita Hidup bahagia Karena apa Menemukan Atau dibukakan Apa adanya Semua Anugerah-anugerah itu dibukakan Dan kemudian kita Pour out Kita mengencurahkan Atau Menampilkan diri Kita itu pada orang lain Melalui karunia-karunia itu Jadi membagi Apa yang kita punya Bahkan Dan Anda Atau kita Akan menemukannya Jika kita benar-benar ingin menjadi alat Tuhan Jadi ada sebuah Passion Ada sebuah Hasrat Untuk menjadi alat Tuhan Ya Ketika kita melakukan itu Maka kita Akan mewujudkan iman Dan suka cita Dalam diri orang lain Kita bangun imannya Kita bangun suka cita hidupnya Ya Dan Kita harus ingat Bahwa itu adalah Masalah yang sangat mendasar Bagaimana Tuhan sudah memberikan hadiah Bagi kita Untuk supaya apa Berbagi Bagi orang lain Siapa Imamat yang rajani Kemarin sudah saya sampaikan Orang-orang seperti ini Yang membagikan berkat Bagi orang lain Di dalam media sosial Ada bisa Pak Mulu Kemudian ada bisa Mugirin Ada bisa Mugisya Dan sebagainya Ada Forstan Siapapun kita yang berbagi Ya Ada Peter Kemudian Ada Apa Alif Dan sebagainya Apa Tuhan yang punya channel Youtube Semua kita berbagi Untuk apa Untuk menjadikan diri kita Imam-imam kerajaan Yang layak Bagi Tuhan Maka Jadilah Orang Yang Imamatkan Atau Melayanikan Dirimu Kepada Orang lain Saya Menjadi imam Bagi orang lain Memberikan apa yang Saya Bisa lakukan Pada orang lain Melayani Membagi diri Pada orang lain Itu yang Tuhan Bendaki dalam kehidupan kita Selamat Untuk bisa menjadi Bagian dari Melayani orang lain Mengimamatkan Orang lain Karena Anugerah yang besar Yang kita sudah terima Itu harus dibagikan Bagi orang lain Tuhan memperkati Kita semua Amin Terima kasih Terima kasih.